Hai Oke Halo teman-teman YouTube jumpa lagi dengan channel saya di channel Mario tutorial ah pada kesempatan kali ini kita akan setting ataupun bahas menghubungkan dua router menggunakan router TP-Link ya ini router TP-Link dengan model WR840N gitu ya Nah di sini untuk namanya itu TP-Link F440 jadi kita harus sambungkan dulu untuk Wifi nya dari router yang mau kita setting gitu Nah untuk passwordnya biasanya tercantum di bawahnya itu ada passwordnya silahkan masukkan Nah jika sudah terhubung dengan routernya itu langsung masukkan IP standar dari router TP-Link WR840 nya Nah apakah bisa dibuat untuk setting bisa untuk setting bisa tapi untuk internetan kan belum bisa ya karena sumber internetnya belum ada yang masuk ke dalam router ini kita dibawa ke tampilannya seperti ini Nah untuk password dan juga user bawaannya itu biasanya apa username nya admin passwordnya juga admin begitu Nah seperti ini jika sudah kita langsung login ya Hai Oke login tampilan utamanya seperti ini nah ini kita buang dulu aja untuk iklannya ya biar kelihatan ya biar kelihatan ya kita tunggu dulu kita buang dulu untuk scan QR kodenya disini nah oke nah tampilan utamanya sebelum disetting biasanya seperti ini quick setting dan start gitu ya lalu kita next nah Nah untuk operasi modenya kita wireless router ya karena kita menghubungkan dua router dan ini mau dikasih nama dan juga password sendiri lalu kita dibawa ke tampilan seperti ini kita pilih dynamic IP setelah itu kita next lalu untuk konfirmasi oke langsung jadi cepat banget ya cukup mudah nah disini di next langsung oke nah lalu kita masuk ke dalam wireless ataupun security modenya ya nah disini wireless untuk namanya masih bawaan TP link nah disini kita ganti untuk namanya silahkan buat teman-teman mau setting nama seperti apa silahkan jadi tinggal dihapus saja untuk kolom namanya setelah itu buat nama yang baru bentar ya nah seperti ini contohnya untuk namanya jika kita save otomatis kita untuk internetnya akan terputus ya karena untuk modem ini sudah berganti nama dari TP link menjadi nisa yang tadi nah seperti ini sudah ada nama nisanya kita klik lagi dan masukkan passwordnya itu karena passwordnya belum diganti ya passwordnya itu masih tertera di bawah routernya untuk passwordnya silahkan masuk beberapa angka di bawah routernya itu ada passwordnya disitu masukkan passwordnya oke jika sudah terhubung kita kembali ke pengaturan lagi kita ganti untuk passwordnya kalau tadi di wireless sekarang di wireless security ini adalah untuk mengganti password ya disini untuk pengaturannya biar saja standar jadi kita hanya membuat nama dan juga passwordnya saja begitu ya disini dikasih password contohnya 2021 1234 gitu aja ya biar mudah nah seperti ini setelah itu kita oke ataupun kita save gitu ya Nah setelah di save lagi otomatis kita akan terputus kembali karena sudah berganti nama dan juga sudah berganti password gitu ya Nah kita sambungkan dengan password yang baru lagi ini biasanya kalau disambungkan langsung tidak bisa jadi harus kita hapus jaringan dulu baru kita masukkan dengan password yang baru 2021 1234 oke jika sudah langsung kita masuk ke dalam wifi nya otomatis sudah terhubung ya nah ini untuk networknya masih dinamik untuk IPnya subnetnya masih kosong-kosong semuanya karena ini belum dihubungkan dengan router yang satunya jadi untuk settingan nah oke jadi untuk settingannya cukup mudah ya cukup begitu saja setelah selesai diganti nama dan juga password nah untuk apa itu nama dan juga password sudah selesai jadi tinggal masukin ataupun colokkan kabel LAN dari router yang satunya menuju ke router TP-Link nya melalui LAN ya melalui LAN melalui LAN tapi untuk disitu beberapa LAN ada empat tapi pilih yang WAN gitu ya jadi dari router 1 ke router yang TP-Link yang ini itu menggunakan WAN begitu oke cukup jelas cukup paham disini terima kasih buat teman-teman yang sudah support jangan lupa subscribe dan nantikan video video selanjutnya jika ada perhatian silahkan tulis di kolom komentar dan juga jika ada request mungkin nanti saya buatkan request nya jika bisa kalau belum bisa bisa ditunda lain waktu oke terima kasih sampai jumpa semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati